Kageyama Apa jadinya jika seorang Yakuza dirasuki roh vampir? Selamat pagi, siang, sore dan malam teman-teman semua Kembali lagi dengan Kagey disini Film ini menceritakan tentang seorang Yakuza yang berusaha membalaskan denam akibat kematian bosnya Yang disebabkan oleh kelompok kriminal yang lebih hebat dalam hal bela diri Bagaimana cerita selengkapnya? Let's check it out Film dibuka dengan memperlihatkan sosok pria yang bernama Kamiura Di sana ia habis-habisan membantai kelompok Yakuza Dan ia pun membunuh bos besar geng itu Setelah ia berhasil membunuh bos geng Yakuza, ia pun kembali ke rumah Dan di rumah ia telah ditunggu oleh istrinya Di luar perkiraan, bukannya melakukan sesuatu yang romantis Pria ini malah menghisap darah istrinya sendiri Sekilas info tentang Kamiura, ia merupakan seorang manusia vampir Dan semenjak ia datang ke kota ini, ia geram dengan geng Yakuza Akhirnya ia membahasmi geng Yakuza hingga ke akar-akarnya Nah ternyata sekarang ia malah menjadi bos geng Yakuza Tentunya dengan gaya kepemimpinan yang berbeda Gaya kepemimpinannya pun sangat disukai oleh para warga di sana Karena ia sering membantu dan mengamankan kota ini Hal itu dibuktikan ketika mereka mendapatkan kabar bahwa ada seorang wanita yang diperkosa Kemudian scene memperlihatkan seorang pria berkepala botak yang bernama Kageyama Dia merupakan anggota geng Yakuza yang setia menemani bosnya Di sini ia membawa wanita yang menjadi korban tadi Lalu ternyata ia menyukai wanita tersebut Adegan pun berpindah ke warga sipil yang sedang bersama anaknya Yang meminta ayahnya agar membunuhnya Hal ini disebabkan karena mereka terhimpit ekonomi Sehingga membuat mereka putus asa Sasang ayah ingin membunuhnya Tiba-tiba datang Kamiura dan menghajarnya Lalu Kamiura memberikan sejumlah uang Inilah alasan mengapa Kamiura sangat dihormati oleh warga di sana Kemudian Kamiura mendatangi kedai Bajigur Di sana ia pun memasang minuman yang biasa ia pesan Dan ternyata minuman itu adalah darah Pemilik kedai ini merupakan salah satu anggota geng Yakuza Sang pemilik kedai memiliki beberapa tahanan yang akan menjadi santapan Kamiura Dan orang-orang yang ditahan itu adalah anggota geng Yakuza sebelumnya Sin pun berpindah ke markas Yakuza Di sana terlihat Kageyama sedang dimarahi oleh temannya karena ia tidak memiliki tatu Sedangkan ikon Yakuza terdapat dalam tatu tersebut Akan tetapi Kageyama menolak untuk ditatu Karena ia merasa kulitnya sangat sensitif Adegan kembali berpindah ke Kageyama yang tengah menjenguk wanita itu Di sana mereka sedikit berbincang Wanita itu pun menanyakan suatu hal kepada Kageyama Jika kamu mempunyai satu keinginan Apa itu? Kageyama pun menjawab Ia ingin memiliki tatu seperti bosnya Saat sedang asik berbincang Tiba-tiba teman Kageyama datang ke rumah sakit Orang itu disuruh oleh bosnya untuk menemui Kageyama Tapi bagi Kageyama Orang ini hanya mengacaukan suasana Dan Kageyama pun mengusirnya Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang berdandan seperti Pan Helsing Di sana juga terdapat Mas Yayan yang sedang nyasar Saat Kamiura berjalan dengan warga Tiba-tiba ia berhadapan dengan orang tersebut Orang itu berkata Apakah kau akan kembali ke sindikat atau tidak Dan Kamiura pun menjawab Bahwa sekarang ia telah senang menjadi seorang yang bebas Mas Yayan juga bagian dari sindikat ini Terima kasih telah menonton! Dulunya Kamiura dan orang ini adalah satu sindikat Semacam sindikat kriminal yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan Bergabung kembali dengan sindikat atau muda Saat Kageyama siuman ia langsung mengambil kepala Kamiura Di sini Kamiura masih bisa berbicara Kamiura berkata bahwa dirinya akan mengalirkan kekuatannya kepada Kageyama Dan mau tidak mau Kageyama akan menjadi vampir Kamiura juga berpesan bahwa Kageyama harus tetap menjadi vampir Yakuza Setelah itu terlihat punggungnya memunculkan tattoo Di sisi lain Kapten Yakuza dan yang lainnya mengunjungi kedai langgaran Kamiura Karena si penyegah kedai tidak ada Mereka langsung turun ke basement kedai itu Di sana terdapat banyak orang yang sedang merajut Dan ternyata orang-orang itu adalah makanan untuk si Kamiura Dan disinilah mereka menyadari bahwa bosnya adalah seorang vampir Di saat bersamaan datang teman Mas Yayan yang masih merupakan anggota sindikat Orang tersebut berkostum aneh Orang itu menyampaikan kabar bahwa pimpinan sindikat akan segera datang Pan Helsing merasa kaget karena tidak seperlunya harus mendatangkan pimpinan sindikat Mereka semua menyangka bahwa Kamiura sudah mati Namun pimpinan sindikat mengetahui bahwa Kamiura belum mati Tapi darahnya masih mengalir dalam tubuh Kageyama Si Kapten Yakuza itu pun terpaksa harus ikut dalam misi mereka Sementara si Kageyama sudah merasakan reaksi tubuhnya menjadi manusia vampir Secara kebetulan ia melihat seorang Yakuza yang menyiksa warga sipil Karena peraturannya Yakuza tidak boleh membunuh warga sipil Akhirnya Kageyama memutuskan untuk membunuh mereka semua Lantas ia pun langsung menghisap darah warga sipil tersebut Di saat itu istri dari warga sipil itu terkejut melihat apa yang menimpa suaminya Namun ternyata suaminya belum mati Tapi suaminya menjadi vampir Kemudian orang itu menghisap darah istrinya Di saat bersamaan disana juga datang murid sekolah Mereka pun mengejar dan menghisap darah anak itu Dan anak itu pun menjadi vampir Kemudian Kageyama pergi menjenguk wanita tersebut Ia takut menjadikan wanita itu sebagai vampir Ketika wanita itu sedang berbicara Kageyama merasa kepanasan Sontak wanita itu melepaskan perbannya dan mendekati Kageyama Kageyama langsung keluar dari ruangan itu Dan tanpa sengaja ia menabrak seorang suster Sehingga ia menghisap darah si suster Dan suster pun menjadi vampir Singkat cerita Kageyama terbangun di tempat pemilik gedai Dan disana ia memberi penjelasan kepada Kageyama Ternyata orang itu sudah mengetahui bahwa Kageyama sudah menjadi vampir Disinilah ia menjelaskan semuanya Kageyama setidaknya harus meminum sebanyak 250 ml darah Pastinya untuk mendapatkan itu membutuhkan korban yang banyak Dan korban itu pun akan menjadi vampir Darah penduduk warga ternyata memiliki rasa yang enak Dan hal itu bisa menyebabkan kecanduan Bertolak belakang dengan darah Yakuza yang tidak enak Dan menyebabkan dirinya rendah nutrisi Akan tetapi hal ini menimbulkan banyak masalah Dari sini kita mengetahui kenapa Kamiyura lebih memilih Meminum darah anggota Yakuza yang dulu Untuk menjadi temakanannya Itu semua demi kemaslahatan hidup warga Lain halnya dengan Kageyama Ia mengartikan surat itu sebagai balas dendam Sehingga ia mengajak seorang bocah yang ayahnya meninggal Karena dibunuh oleh Pan Helsing Ia membujuk bocil tersebut menjadi vampir Dan membalaskan dendamnya Di sisi lain kapten dan bawahannya sedang mendatangi suatu tempat Di sini tampak mereka semua sudah muak dengan aturan Yakuza yang baru Dan ternyata mereka semua sudah menjadi vampir Kelompok Yakuza yang merasa ditentang terus memutuskan untuk keluar dari tempat itu Saat si kapten hendak pulang Ia pun dihadang oleh bocil itu Dengan penuh emosi si bocil langsung meneror mereka Tapi untungnya mereka masih bisa selamat Kesokan harinya Kageyama datang meneror markas Yakuza Di sana ia menghabisi pasukan Yakuza tersebut Di saat itu juga Pan Helsing sudah berada di hadapannya Mas Yayan juga ternyata ada di sana Kageyama pun harus bertarung dengan Mas Yayan Saat tengah bertarung dengan sengit Tiba-tiba ada skateboard yang menghampiri mereka Skateboard tersebut seperti membawa bom waktu Mereka yang menyadari langsung melarikan diri Dan ternyata itu hanya batu loncatan sang pemilik gedai Tujuannya agar ia dapat membawa Kageyama pulang Karena sepertinya ia belum percaya bahwa Kageyama dapat mengalahkan mereka Kageyama yang tidak sengaja mencium surat itu Merasakan ada aroma jeruk dalam kertas itu Lantas ia pun langsung membakar kertas itu Dan di saat kertas itu terbakar muncullah sebuah tulisan Beranilah dan jangan putus asa Akhirnya pemilik gedai pun yakin bahwa Kageyama dapat mengalahkan mereka Saat itu juga datang wanita yang disukai Kageyama Wanita itu pun merelakan dirinya menjadi sentapan si Kageyama Tujuannya agar ia dapat menjadi lebih kuat Akan tetapi Kageyama menolaknya Karena ia tidak ingin wanita kesayangannya menjadi vampir Di lain waktu pimpinan sindikat itu datang ke kota ini Terlihat pria itu memakai kostum katak jiraya Tanpa basa-basi Pria itu langsung menghajar orang-orang tersebut Kemudian pria itu langsung mendatangi teman sindikatnya berada Di sana ia diberitahu bahwa Kamiura sudah dibunuh Namun sebenarnya si pria itulah yang harus membunuhnya Akhirnya ia pun langsung mengeluarkan ninjutsunya Karena mewujudkan temannya Pan Helsing masih bisa diselamatkan Kemudian ia melampiaskan kekesalannya Dengan menghabisi orang-orang yang ada di sana Di lain waktu pasukan Yakuza dihadang oleh para warga Akhirnya para warga tersebut langsung menyerang mereka Si katak itu langsung menghantap mereka Saat ia akan membunuh si bocil Kageyama yang sudah berada di sana Meminta pria itu untuk tidak membunuh si bocil Karena bocil ini memiliki tugas untuk membunuh kapten Yakuza Akhirnya bocil itu diberi kesempatan Dan tanpa berpikir panjang Si bocil langsung membunuh sama kapten Sementara itu si katak dan kageyama pun bertarung Terlihat sepertinya kageyama tidak bisa melakukan apa-apa Di saat itu juga datang pasukan Yakuza dengan mobilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika mereka akan melihat si katak membuka topeng Pan Helsing sengaja mengajak pasukan Yakuza untuk bertarung Lantas pasukan Yakuza itu pun mengikuti langkah si pan Helsing Sementara si katak akhirnya membuka topengnya Dan tetap saja wajahnya seperti katak Di tempat lain pasukan Yakuza sedang diadu tembak bersama pan Helsing Akhirnya mereka berdua pun mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kageyama pun mengetahui kelemahan si katak tersebut Si katak langsung ngeringis kesakitan Terlihat dari busurnya keluar cahaya Kageyama yang awalnya sudah merasa lega Tiba-tiba ia dihadang kembali oleh Mas Yayan Kemudian wanita itu muncul dan menawarkan diri untuk dihisap kembali Karena ia tahu bahwa Kageyama tidak akan menang melawan Mas Yayan Namun dengan santunya ia tetap menolak tawaran tersebut Tapi Mas Yayan dengan kearifan lokalnya menawarkan pertarungan yang adil dan berada Dimana pertarungan itu hanya satu pukulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati